Di awali dengan Gowes bersama, Wali Kota Semarang, Hendra Rupihadi, Jumat pagi menyambangi Rusunawa Kaligawe. Dalam kunjungannya, bersama dengan wakil Wali Kota dan juga para kepala dinas ini, Hendi mengajak warga Rusunawa untuk lebih peduli dengan lingkungannya. Terlebih, Rusun merupakan lingkungan padat, sehingga penyebaran penyakit akan mudah kalau lingkungan tidak bersih. Seperti akan menjadi sarang tikus yang menyebabkan leptospirosis misalnya. Untuk itulah, Jumat pagi, warga Rusun dipimpin langsung oleh Wali Kota Semarang melakukan kerja bakti bersama membersihkan lingkungan. Ia berharap kegiatan seperti ini digiatkan oleh masyarakat, sehingga kondisi lingkungan semakin baik dan berdampak pada terciptanya kehidupan yang bersih. Ada program kami yang namanya Bulan Bakti Gotong Royong. Nah, kita mulai pada September ini terus bergulir di setiap kurang-kurang. Lokasi hari ini ada di Rusunawa Kalikawi. Kenapa? Karena ini permukiman yang cukup padat. Kami ingatkan dua hal. Pertama, angka penderita leptospirosis. Penyakit karena kotoran tikus ini sejari tahun ke tahun meningkat. Dan kita tahu leptospirosis sampai hari ini belum ditemukan obatnya yang bisa membuat pasien sembuh. Tahu-tahu, demam tinggi dan meninggal. Nah, ini umumnya tikus-tikus itu ada di perkampuan, bukan padat kayak di Rusunawa Kalikawi. Kita ingatkan supaya warga reseh-reseh berbenah dan lingkungan jadi sehat. Selain kerja bakti bersih lingkungan, Hendi juga melakukan gerakan menanam guna menyongsong musim penghujan. Gerakan ini diharapkan juga dapat diikuti oleh masyarakat supaya kota Semarang semakin hijau.